selamat menikmati 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 oleh Allah selamat menikmati Allah ada kalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang datang selamat menikmati 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 masyarakat masyarakat menikmati selamat menikmati selamat menikmati khas hijriyah umur dia waktu meninggal adalah 72 tahun berarti dia lahir tahun keberapa sebelum hijriyah 3 38 sebelum hijriyah artinya adalah mengucapkan mengucapkan kalimat ini a'rifan li ma'naha mengerti pada maknanya amilan bi muqtadaha mengamalkan pada konsekuensinya bahiran wa batinat secara lahir dan batin, itu namanya syahdah, sian itu begitu, yang dia omongkan itu berdasarkan keyakinan dia, ilmu dia dia mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah itu berdasarkan apa keyakinan dalam hatinya dia yakin betul dengan apa yang dia ucapkan berarti betul dengan apa yang dia ucapkan kemudian berarti betul dan siap betul dengan apa yang menjadi konsekuensi makanya kalimat la ilaha illallah syarat manfaatnya ilman ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidkun mahabbatin wa qiyadin wal qabulilah wazidatthaminata al-kufranu min kabima siwal ilahi minal asyai qatul liha ilmu dia mencapkan la ilaha illallah itu ngerti apa artinya la ilaha illallah apa maksudnya la ilaha illallah yang ngerti yakin mantap gak ada keraguan sama sekali dengan kebenarannya la ilaha illallah ilmun yaqinun wa ikhlas murni niatnya karena Allah yang ngomong begitu wa sidkun jujur gak pura-pura gak etok-etok gak ngapusi pahir batin dia ngomong la ilaha illallah ahabbah dia sangat mencintai kalimat ini orang qiyat dia siap tunduk pada kalimat ini wal qabul dia nerima apa yang menjadi konsekuensinya kalimat ini wazidatthaminah syarat yang ke delapan al-kufru di kulli ma yu'badu min dunimah al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qatul liha kufuri semua semua yang disembah selain Allah baru la ilaha illallah nya manfaat syahidallah nah syahidallah la ilaha illallah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilatar belakangnya oleh ilmu keyakinan kemantepan yang ada dalam hatinya dan dia siap menerima siap mengikuti apa yang menjadi konsekuensi ucapan la ilaha illallah la ilaha illallah artinya la ma'abuda bihaqdin illallah tidak ada yang disembah dengan hak illallah kecuali Allah la ilaha tidak ada yang disembah khobarnya khobarnya apa khobarnya itu lah apa namanya nah menafikan jenis menafikan jenis berarti khobarnya apa disitu la ilaha la ilaha tidak ada yang disembah iku wujud disinilah acara memahami bahwa khobarnya lah itu gak selalu wujud gitu ya gak selalu wujud la ilaha tidak ada yang disembah iku mawujud illallah kecuali Allah benarkah benarkah tidak ada yang disembah selain Allah kenyataan membuktikan bahwa itu salah kenyataannya banyak yang disembah selain Allah berarti yang dinafikan disini apanya kebenarannya ya la ilaha tidak ada yang disembah iku hak kun benar illallah kecuali Allah jadi memahami bahwa khobarnya lah itu tidak selalu makna wujud gak untuk menentukan khobarnya lah ini wujud atau yang lainnya dengan apa kita menentukannya dengan dalil dalil itu bisa dilihat dari kenyataan atau dalil-dalil dari nas Quran hadith yang maknanya tidak bertentangan dengan kalimat itu sekarang kalau kita bicara la ilaha illallah tidak ada yang disembah kecuali Allah kalau yang kita maksudkan tidak ada wujudnya kenyataan mendustakan itu ada banyak yang disembah selain Allah berarti yang dinafikan disitu adalah kebenarannya semua yang disembah selain Allah itu batal yang hak hanya Allah wahdahu adalah hal istilah apa hal menjelaskan keadaan kalimat yang menjelaskan keadaan kalimat sebelumnya fungsinya mu'ad kidun lil isbat untuk menguatkan pada isbat nah isbatnya disini yang mana isbatul ibadah illah yang mana illallah jadi menguatkan kalimat illallah tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah kecuali Allah itu namanya isbat ditandaskan lagi dengan wahdahu la syarikalah satu saja la syarikalah gak ada sekutunya itu apa itu namanya penandasan penekanan yang disembah tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah satu saja gak ada sekutunya Amrahman dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad iku abaduhu abaduhu artinya mamlukuhu miliknya Allah wa abiduhu dan buddhanya Allah mamluk nah kita ini buddha kita itu buddha tapi kita bangga dengan status kita sebagai buddha kenapa karena kita adalah buddhanya Allah Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah wa rasuluhu apa ini rasuluhu pursaluhu bisyariati orang yang diutus oleh Allah dengan syariatnya atau menyampaikan syariatnya wa anna Isa wa syahida anna Isa bin Maryam juga menyaksikan bahwa Isa bin Maryam abdullahi wa rasuluh tilafan lima ya'tagiduhun nasara berbeda dengan yang diyakini oleh orang nasrani apa yang diyakini orang nasrani anna Allah Isa itu Allah aw ibnullah atau anaknya Allah aw salitu salata Tuhan yang ke tiga wa kalimatuhu ay maksudnya anna hu khalaqahu bi kalimat Allah menciptakan Isa dengan satu kalimat wa hiya qawluhu kun kalimat itu adalah firman Allah kun alqaha ila Maryam maksudnya arsala biha jibrila ilaiha Allah mengutus jibril dengan kalimat itu dibawa kepada Maryam panafakha fiha min ruhihil makhluk jibi iznillah lalu jibril meniupkan ke dalam dirinya Maryam ruh yang telah diciptakan oleh Allah dengan ibnnya waruhun ay maksudnya anna Isa alaihissalam iku ruhun minal arwah alati khalaqahu khalaqahu Allah ta'ala adalah ruh nyawa dari beberapa nyawa yang telah diciptakan oleh Allah minhu ay minhu khalqan wa ijadan dari Allah apanya khalqan menciptakannya wa ijadan dan mewujudkannya Allah yang menciptakan dia Allah yang mewujudkan dia Allah menjalankan semua yang ada di bumi dan langit dari Allah untuk kalian dari Allah maksudnya gimana untuk kalian dari Allah maksudnya yang menciptakan itu semua Allah yang berakan semua itu Allah ini perlu ditekankan begini apa maksudnya supaya gak salah taham bahwa Isa itu adalah bagian dari gitu ya wal jannatu hakkun wal naru hakkun ay syahida anna aljannata wal naro allataini akhbar allahu anhumma fi kitabihi thabitani la syakka fihima menyaksikan bersaksi bahwa surga neraka yang telah dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu betul-betul ada thabitani ada ada betul sahih la syakka fihima adkhalah allahul jannah jawab syart syabiki ini adalah jawab dari syarat yang telah lewat mana syaratnya syarat itu ada isim syarat ada fiil syarat ada jawab syarat gitu ya di ilmu nahhu disini isim syaratnya mana man fiilnya apa syahida man syahida kada wakada 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 jawabnya adkhalahullah Allah memasukkan dia ke surga ala makana minal amal yahtamilu maknayain mengandung dua makna ini bisa diartikan dua makna yang pertama adkhalahullahu jannah wa inkana mukassiran walahu dunub Allah memasukkan dia ke surga walaupun dia mukassir apa mukassir itu berkata kosir apa kurang artinya mengurangi kewajiban kewajibannya tidak tertib dalam mengerjakan kewajiban walahu dunub walaupun dia banyak dosa walaupun kewajiban dia kurang kurang dia banyak dosanya tetap akan dimasukkan surga kenapa li'annal muwahida labuddalahu minduhul jannah karena ahli tawahid itu harus pasti masuk surga jadi seberapapun amalnya gitu maksudnya seberapapun amalnya seperti apapun amalnya dia akan masuk surga selagi tawahidnya masih ya dibalik kalau tawahidnya sudah hilang karena syurik akbar karena kekufuran ya sudah gak bisa masuk surga tapi selagi tawahidnya masih ada dia pasti akan masuk surga seperti apapun amal dia asani makna yang kedua adekhalahullahul jannah Allah memasukkan dia ke surga watakunu manzilatuhu fiha ala hasabi amali kemudian tempat dia di surga tergantung amalnya jadi makanya kita sudah terangkan dia akan masuk surga ada pun masuk surganya macam-macam ada yang masuk surga paling tinggi ada yang di tengah-tengah ada yang agak bawah ada yang paling bawah ada yang mampir dulu ke neraka tergantung apa amalnya yang jelas kalau ahli tauhid pasti masuk surga karena kita gak usah pulit ya gak usah pulit gak usah surga ya ya isa wangun 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 akhraja air wawah adal hadith al-bukhari yuwa muslim fi sahih hima alladzini alladzainihuma asahul kutubi ba'dan kur'an diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim di dalam kedua kitab sahih yang dimiliki oleh keduanya sahih bukhari dan sahih muslim sahih bukhari dan sahih muslim adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ayo itu nanti pembahasannya al-ma'nal ijamali lilhadith anna rasulah sallallahu alaihi wasallama yukbiruna ubayyan lana fall at-tawhidi wa syarafi Allah sallallahu alaihi sallallahu memberikan kabar kepada kita apa kabar yang beliau berikan adalah keterangan tentang keutamaan tauhid dan mulianya tauhid apa yang beliau sabdakan apa yang beliau kabarkan sesungguhnya orang yang mengucapkan dua syahadat mengerti apa makna keduanya dua syahadat itu mengamalkan konsekuensi dua syahadat itu tawiran wabatinan secara lahir batin watajannabal ifrat wattafrid dan menjauhi sifat berlebih-lebihan dan meremehkan bihaqin bihaqin nabiyyaini al-karimaini di dalam haknya dua nabi yang mulia yaitu Isa Nabi Isa Muhammad dan Nabi Muhammad alaihima salatu wassalam wa'akarrahumma birrisalah praktiknya mengakui bahwa keduanya adalah Rasul wa'ubudiyatihima lillah mengakui bahwa keduanya adalah hemba wa'annahu la'insalahumma shay'un min khasai sirububiyah mengakui bahwa keduanya tidak memiliki keistimewaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Rab yang punya hak untuk disembah bisa dimintai setelah mati wa'aikona biljannati wanar dan yakin dengan adanya surga neraka anna ma'alahu ilal jannah orang seperti ini ma'alahu pema'al endingnya apa endingnya ujungnya akhirnya masuk surga wa'insadara minhu ma'asindun syurgi walaupun dia melakukan maksiat yang penting bukan sirik yang penting bukan sirik ada kalimat yang tadi mungkin masih sangat asing itu kalimat ifrod dan tafrid ifrod dan tafrid itu sebenarnya artinya sama-sama berlebih-lebihan sama-sama berlebih lebihan kalau ifrod itu berlebih-lebihan dalam menyanjung dalam memuliakan misal meyakini nabi itu bisa mengabulkan doa sehingga ada hajat apa-apa mintanya kepada nabi misal meyakini isya itu adalah anak Allah titisan Allah yang ketiga itu namanya ib wah sedangkan tafrid adalah berlebih-lebihan dalam merendahkan nabi seperti tidak mengakui risalahnya orang yahudi contohnya menganggap nabi isya itu adalah anak dina itu namanya tafrid jadi tafrid itu tafrid dan ifrod itu sama-sama sifat yang ekstrim namanya iya sama-sama sikap yang ekstrim yang satunya ekstrim dalam memuliakan yang satunya ekstrim dalam merendahkan akidah orang islam di tengah tidak ekstrim ke kanan tidak ekstrim ke kiri tidak mengakui bahwa seorang nabi itu punya keistimewaan seperti keistimewaan Allah tapi juga mengakui bahwa nabi itu punya keistimewaan apa itu dia adalah yang harus ditak dia meyakini nabi Muhammad itu abdun hamba gak boleh disembah dia mengakui isa itu abdun gak boleh disembah tapi juga harus diagungkan perlu dilecehkan kan harus dituati kenapa karena dia adalah rasul 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 itu haknya apa percaya diikuti diagungkan dibela itu akidah islam seperti itu ya umat islam itu adalah umat yang wasaton umat yang wasaton yang tengah setiap ada dua kepahaman yang ekstrim orang islam akidahnya dimana di tengahnya begitu juga ahli sunnah akidahnya selalu yang wasaton setiap ada dua pemahaman yang ekstrim maka pemahaman ahli sunnah selalu yang di tengah itu makna ifrat dan tafrit munasabatul hadithi lil bab hubungan hadith ini dengan bab apa hubungannya annafihi bayanan lifallit tawhid hadith ini di dalamnya terdapat keterangan keutamaan tawhid rincinya jelasnya tawhid itu adalah penyebab orang masuk surga dan penyebab dosa diampuni jadi ampuninya dosa jadi jelas kesesuaian hadith ini dengan babnya babnya adalah keutamaan tawhid dan dosa apa yang diampuni karena tawhid ma yustafadu minal hadith ba'idah kesimpulan yang bisa diambil dari hadith ini yang pertama adalah fallu tawhid keutamaan tawhid wa annallaha yukafiru bihidzunum dan kedua dan Allah mengampuni dosa-dosa sebab tawhid yang kedua sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala luasnya keutamaan Allah dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala rahmat Allah fadl Allah kebaikan Allah itu sangat luas kita gak usah mempersempit kita gak usah batasi kalau kita gak mau kebanyakan orang yang mendapatkan rahmatnya Allah kefadlannya Allah bisa-bisa kita yang keluar dari rahmat Allah dan kefadlannya karena fadlal dan rahmatnya Allah itu mencakup orang banyak sangat luas sangat luas nanti di belakang ada bagaimana orang banyaknya orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kalau kita mau nolak itu kita pengen surga itu sepi nah surga yang mana nanti terus lho kok jadinya kesana wongkulai surga kuwamah emang sejak kapan wongkulai surga kuwamah ad-dinu usrut agama itu mudah orang masuk surga itu apa syaratnya mau kullu ummatia dukhurun aljannah illaman abad wa ummatku bisa masuk surga berarti gampang kan masuk surga illaman abad kecuali yang gak mau berarti pokok mau dia bisa masuk surga yang gak mau itu yang mana siapa yang gak mau masuk surga itu yang mau taat padaku dia pasti masuk surga yang gak mau taat padaku berarti dia masuk berarti dia gak mau masuk surga mencari surga itu gampang pokoknya mau mau taat Allah mau taat Rasul mau menjauhi syirik mau menjauhi fit'ah mau menjauhi masyid hujubu tajannubil ifrat wattafrit fi haqqil anbiya iwassalihin wajibnya menjauhi ifrat dan tafrit saya gak bisa ulangi lagi ya fi haqqil anbiya iwassalihin dalam haknya para nabi dan orang-orang salih nabi orang-orang salih itu kita cintai kita hormati gak boleh berlebih lebihan pertama untuk orang-orang soleh atau orang-orang yang dianggap soleh karena apa kesolehan seseorang itu hanya kita lihat secara lahir saja yang lahirnya kita lihat soleh itu belum tentu soleh mengikuti orang-orang yang dianggap soleh juga gak boleh berlebih-lebihan diikuti selagi apa tidak masyarakat diikuti selagi cocok dengan jalil jangan berlebih-lebihan dia itu orang soleh dia itu imam adil dia itu dapat ilham dan seterusnya terus kita menafikan kesalahan dari dia nah sesoleh apapun manusia akan melakukan kesalahan seadil apapun manusia akan melakukan penyimpangan sehingga setiap perintah ajakan itu kita kembalikan kepada Quran dan hadir jadi perintah begini benar gak di sejarah dari jadi perintah diajak begini benar gak di sejarah dari kalau benar saya ikuti gak benar adapun masalah hormat saya tetap hormat ya masalah hormat saya tetap hormat urusannya lain urusan hormat saya tetap hormat urusan ta'at saya tetap ta'at tapi kalau urusan ta'at saya lihat dulu sesuai dengan Quran hadis atau tidak sebagian orang menganggap sama antara ta'at dan ta'at artinya kalau gak ta'at itu berarti sudah gak ta'at artinya ta'at itu ya ta'at sepenuhnya nah ini salah itu salah kalau mengartikan ta'at itu ta'at artinya adalah tersama dengan ta'at sepenuhnya itu namanya ifrod ya namanya apa ifrod ada lagi sifat yang tafrit seperti apa erna apa kesalahan satu dua kesalahan kemudian kebaikannya semua dinafikan ajakannya yang baik ditolak perintahnya yang baik ditolak kenapa karena kemarin dia perintahnya gak benar itu namanya ta'at bakril itu ya wala najahadu von lahum prakteknya kita tidak boleh membantah mengingkari keutamaannya kita boleh imam kalau adil punya keutamaan orang yang soleh punya keutamaan ulama punya keutamaan yang harus kita akui tapi wala naglu fihim kita tidak boleh berlebih-lebihan yakini keutamaannya imam yang adil kemudian menganggap imam itu kalau adil semuanya harus diikuti imam itu kalau sudah adil berarti dia maksud itu namanya berlebih-lebihan imam kalau sudah dianggap adil diberi hak untuk menyeleksi Quran hadis untuk menyeleksi syariah itu namanya berlebih-lebihan praktek berlebihannya adalah menyalurkan selatu ibadah kepadanya termasuk ibadah itu apa termasuk ibadah itu masalah apa ketaatan yang mutlak itu namanya ibadah kalau kita menganggap saya harus toat kepada pemimpin saya mutlak 100% tanpa batas itu berarti kita memberikan ibadah kita kepada dia tentu kalau sudah begitu masuk kemana ini kalau saya mengatakan pokoknya 100% ketaatan saya memberikan kepada imam saya tapi kalau saya taat kepada imam saya selagi perintahnya sesuai dengan Quran hadir ini yang sedengah ini yang tengah tengah itu yang betul begitu prakteknya orang-orang bodoh orang-orang yang sesat orang bodoh itu kalau dia omong kamu bodoh marah bodoh itu aib bodoh itu cacat bodoh itu hina kalau saya mengatakan seseorang itu bodoh bodoh berarti saya mencala dia hina dia merendahkan dia ada saya yang cukup bukti bahwa ilmu tidak mulia sesuatu yang mulia orang-orang yang tidak ahli ilmu juga mengaku sebagai ahli ilmu orang itu walaupun yang tidak ahli ilmu dikatakan wah ulama besar itu yang mokrok sepenang inilah ulama kita itu kenapa ilmu itu kemuliaan sebaliknya gimana wakafa biljah li'aran ayatabarra' minhu man huwafih hukum bukti bahwa kebodohan itu adalah aib tata orang yang bodoh pun berlepas diri dari kebodohan tidak mau dibilang bodoh kalau dibilang bodoh marah kenapa marah eh bodoh itu kehinaan orang yang merasa meyakini bahwa yang gambar anna akidat tawheed tukhalifu jami'al milalil kufriyah akidah tawheed itu menyelisihi berbeda dengan semua agama-agama kafir misalnya agama yahudi agama nasroni apa itu penyembah berhala dahriyin dahriyin itu siapa dahriyun yang kelima ahli tawheed yang banyak maksiat selagi dia adalah ahli tawheed tidak akan kekal di neraka jadi selagi dia itu adalah ahli tawheed masih memiliki iman tidak akan kekal di neraka berhati-hati dengan bahasanya dengan wiru tidak akan masuk neraka bukan tapi tidak akan kekal di neraka kalau masuk neraka mungkin kenapa kemungkinan maksiat dia dosa dia tidak diampuni oleh Allah tapi kalaupun dia masuk neraka tidak akan kekal di di neraka orang itu punya iman sedikit apapun yang dibalas oleh Allah orang yang punya iman walaupun sebesar kecil akan keluar dari neraka walaupun sebesar kandung akan keluar dari neraka si dia telkader